Teka informasi selanjutnya, pemisah warga desa Kedemangan Jombang, Jawa Timur memberiakan hut kemerdekaan Republik Indonesia dengan membuat sungai menjadi lokasi lomba ketangkasan. Perbagai rintangan dibuat memanfaatkan bahan-bahan seadanya. Tak sekedar kekuatan fisik dan kecepatan, butuh strategi khusus untuk mengikuti lomba ini. Inilah cara warga desa Kedemangan Jombang, Jawa Timur memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia. Mereka membangun wahana khusus di tengah sungai seru palomba adu keterampilan di televisi. Warga menyebutnya wahana Ninja Warrior Reborn Kampung. Sarana yang dipakai sederhana hanya batang pisang, kayu, dan bambu. Namun tingkat kesulitannya lumayan tinggi. Hadeah uang tunai menanti sang juara. Pemenang mendapatkan hadiah sebesar 500 ribu rupiah. Tak heran, peserta datang dari seluruh penjuru desa. Asal mulanya pesertanya itu diperuntukkan peribumi, busun yang mendirikan ini. Tapi banyak antusias dari warga Kirikan atau tetangga desa sebelah untuk mengikuti. Jadi mau gak mau dari panitia membuka untuk umum. Ada dua tahap rintangan. Setelah tiga rintangan pertama, peserta asum melewati tiga rintangan tahap kedua. Di titik akhir, peserta harus mengambil bendera merah putih di puncak menara dan mengibarkannya sebagai tanda finis. Dari Jombang, Jawa Timur, Mutar Bagus, Ainews, melaporkan.